Hai Janet, how are you? Gimana perternakan aman? Aman, walaupun kemarin sempat ada masalah tapi semuanya bisa terkendali. Oh my God, kenapa itu hewan-hewannya pada demo kemarin? Enggak juga, kemarin ada sedikit masalah dengan kuku dan juga mulutnya. Tapi itu bisa dikendalikan alhamdulillah. Ini dari kandang langsung kesini loh. Oh pantes. Kandang apa sih? Dia kan menyoba ternakan, makan. Sepong. Sapi yang juga. Masa Prancis. Sapi kalau di Prancis sepong. Sepong. Iya. Kalau kambing, bahasa Prancis siapa? Sempong. Oh gitu ya, pokoknya semua. Ayam apa ayam? Ayam. Salam. Alhamdulillah udah clear. Amin. Ini hari ini benar judulnya itu. Kenapa kayaknya gue banget gitu hari ini tuh judulnya. Oh tadi pantesan aku pas dateng disuruh nyanyi lagu tadi. Iya. Kan kakek. Dulu ku gendut itu dia banget. Yang masih upload instastory lu. Oh gue. Ternyata lagu itu tuh ada ya? Ada. Tapi itu tuh sebenernya untuk memotivasi bahwa gendut itu gak masalah. Kan gendut itu adalah kurus yang kebablasan. Oh sama berarti. Kurus yang kebablasan. Ya gak apa-apa. Kurus yang kebablasan gak apa-apa. Yang penting jangan berbicara yang kebablasan. Itu yang paling. Benar. Geram. Apa? Geram. Ayo geram. Ayo geram. 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 Gemas. Oh kezol kezol. Makanya kalian itu ya kalau saya nih kan orang tua mau ngomong bentar ya. Boleh boleh. Kalau kalian itu mengemari seseorang. Mengemari sewajarnya dan sepantasnya aja ya. Kalau udah terlalu over. Segera sesuatu yang berlebihan itu. Jatohnya malah bukan jadi bagus malah enak beb. Iya. Ya. Berpandai-pandailah bersikap. Menulis kata-kata. Berkomentar. Dan kalian harus ingat bahwa kalian itu masih dalam pengawasan orang tua kalian. Ya. Betul. Jangan sampai. Nah. Aku gini Kak. Aku tambahin lagi ya. Jadi maksudnya ini pemberitahuan juga untuk semuanya. Untuk manis yang ada di rumah. Jadi mungkin ada beberapa aku kemarin di instastory sempet geram ya. Ken gue tuh punya banyak kerjaan. Tapi. Bahkan. Kalau teman-teman lihat. Gua punya ada. Ruben ada di pengadilan ini. Ini. Gua. Enggan memberikan respon. Tapi kalau untuk hal anak. Pasti gua akan menjadi orang. Yang pertama. Yang pertama. Gua akan jawab. Ya betul. Ya. Untuk tentang istri ya. Pasti gua akan jawab gitu. Tapi. Untuk hal ini. Saya tuh sampai bingung. Saya itu harus. Apa yang saya lakukan duluan. Menghela nafaskah. Menatapkah. Melihatkah. Tersenyumkah. Atau apa gitu ya. Karena. Buat saya. Apa yang dikatakan. Apa yang diucapkan itu. Seakan-akan lebih tahu dari kita yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi ya. Buat saya. Bukan tidak bersyukur. Saya sangat bersyukur. Dan berterima kasih. Untuk semua yang sudah support. Yang sudah dukung. Bahkan. Kalau seandainya tangan saya. Bisa memeluk kalian satu persatu. Saya akan peluk kalian satu persatu. Tapi. Kenapa akhirnya saya marah itu. Karena ya memang. Ini sudah di luar ranahnya. Di luar batas. Ada beberapa yang memang. Meleset. Ya biasa. Mungkin. Tidak jadi tayang. Atau apa. Sebenarnya. Itu tidak jadi tayang. Atau tidak itu kan. Sebenarnya adalah haknya dari kami. Ya. Dan itu sebenarnya tidak jadi itu. Dikarenakan. Ada beberapa yang menurut saya. Untuk tayangan perdana. Akan kurang pas. Ya. Untuk nama. Besar dari. Program. Ya. Jadi makanya. Yang di. Yang dilakukan itu adalah. Untuk menjaga. Tapi kan yang diinginkan ya. Klarifikasi dong. Dijelaskan dong. Buat saya gini. Ini. Ini bukan. Sesuatu yang. Harus. Harus. Semuanya harus di. Dijabarkan. 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 Atau didikte. Tapi. Sekali lagi. Saya mungkin mohon maaf. Jika itu memang. Tidak kami lakukan. Tapi. Karena. Kalau tadi kan. Kakak ngomong. Apa. Masih dipantau orang tua. Dan kebetulan saya. Melihat pelaku itu. Bukan. Sudah anak-anak lagi. Tapi sudah usia 28 tahun. Ya. Jadi memang sudah di. Sudah di ini ya. Sudah ditelusuri ya. Sudah ditelusuri ya. Sudah ditelusuri. Oke baik. Oh bukan. Bertemu. Saya baru balik jam 5 pagi. Ini jadi. Tadi pagi. Tadi pagi. Itu yang. Saya ya. Apa ya. Saya. Capek. Ya lelah. Gitu. Jadi ya. Gak ada deh. Udah. Buat saya. Ketika besok saya memasuki hari yang baru. Seperti sekarang ini. Saya sudah. Kembali ya udah. Intinya adalah. Lo tahu kesalahan lo. Ya. Dan tidak akan mengulangi itu lagi. Jadi. Bukan kami tidak bersyukur. Atau. Siapapun saya yakin. Yang menjadi. Bintang itu ya. Pasti kita bersyukur. Banyak yang mendoakan. Betul. Jadi memang. Memang sebenarnya. Kita ini menjadi public figure. Itu ada plus dan minusnya ya. Ya. Bukan berarti. Seorang public figure itu. Bisa menelan mentah-mentah. Setiap. Yang bergulir. Di social media. Karena mau public figure itu. Hanya sebagai. Pekerjaan sih. Kau menurut aku. Ya. Kita sama-sama sebagai manusia gitu. Jadi. Apabila mungkin. Teman-teman netizen. Atau penonton. Yang memang punya. Waktu yang lebih banyak dari kita. Karena aku yakin sekali. Kalau. Mereka sibuk. Mereka gak punya waktu. Untuk. Menulis kata-kata. Yang terkadang di luar batas. Bahkan di luar dari. Apa yang kita pikirkan. Ya. Gitu. Jadi. Ya. Kita harus benar-benar bisa. Bermain social media ini. Dengan wise. Gitu ya. Karena. Yang pertama. Kita belum pernah tahu. Kronologinya seperti apa. Kalian juga gak deket-deket banget sama kita. Kalian bukan keluarga. Tapi kita yang selalu. Memberikan ruang. Kepada kalian. Bahwa kalian adalah keluarga kita. Gitu. Jadi. Setiap pekerjaan. Balik lagi. Pasti ada risikonya. Tapi. Setiap manusia juga punya titik lemah. Ya. Punya titik kesabaran. Dan. Kita juga punya hak untuk. Mungkin membalas suatu saat. Gitu lah. Ya. Pokoknya ya. Terima kasih. Tapi. Jadi. Kayak gini. Sedikit lagi ya. Ada rasa gak. Lu keluarin aja undek-undek. Sampai. Sampai lu. Lebih. Gak apa. Kita kasih. Karena ini. Gak ada di edit-edit. Gini. Karena gini. Ini kan menyangkut tentang. Anak ya. Gitu. Bagaimana dia. Mengetahui yang sebenarnya. Ya. Serius. Mendukung ada. Ya. Tapi yang pura-pura mendukung juga ada. Gitu. Tapi disitu. Di account DM orang tersebut gitu ya. Wah. Terus. Ujian yang berdatangan. Seolah-olah dia yang terzolimi gitu. Jadi saya tuh sampai. Ngelihatnya. Cuman gini. Oh enggak. Saya enggak bilang saya paling benar. Atau. Dia salah. Dia salah saya benar. Enggak. Tapi. Dalam hal ini adalah. Seandainya. Ya. Dan terus ternyata. Account itu sering banget. Mampir ke konten. Ke apa ya. Instagram saya gitu. Oke. Dan sering. Memberikan support. Dan semangat. Tapi di account itu. Dia. Terus. Jadi kayak ada muka dua gitu ya. Iya. Jadi buat saya ya. Saya takut anak saya berhadapan dengan. Atau. Bertemu dengan sosok-sosok yang. Buat saya. Lebih mengeri dari makhluk astral ya. Iya betul. Jadi. Ini. Pembelajaran. Jadi ternyata saya masih. Terus belajar menjadi orang tua. Untuk anak saya gitu. Tapi. Ya. Apa yang dikatakan oleh. Anak saya juga. Dia kepengen. Bagaimana ayah. Bagaimana ayah. Dia tahu ya mungkin. Eh. Teman-teman juga. Ini. Wendy. Igun. Janet. Ini. Kemarin di hari Jumat. Sebenarnya. Gue sebenarnya dalam keadaan yang kemarin itu. Ya. Gue baik-baik aja. Gitu. Tapi. Teman-teman trans juga. Banyak tahu. Karena gue cerita. Gue takut terjadi apa-apa dengan gue. Karena. Sepulang dari ketawa itu berkah. Gue itu. Masuk ICU. Jadi. Lu mah. Iya. Gue masuk ICU. Bukannya lu ke Semarang. Enggak. Hanya Onyo. Jadi Onyo gue suruh berangkat. Jadi gue. Bohong ke Onyo. Gue bilang. Onyo berangkat. Ayah mau ada meeting. Ayah mau ada meeting. Karena gue udah. Ya pokoknya. Dokter mengharuskan gue. Masuk rumah sakit. Ya. Jadi. Ah. Gue gak pengen nangis. Tapi. Eh. Gue. Gak. Gak pengen. Anak gue tuh. Eh. Lihat gue sakit. Jadi saya suruh. Bertrand untuk. Eh. Kesemaran. Onyo berangkat ya. Saya titip. Sama Ibundi. Tommy. Tanjung. Dan teman-teman yang lain. Saya titip. Selama saya. Didorong sama suster. Keruangan. Jadi. Saya hanya. Eh. Mana Onyo. Mana Onyo. Mana Onyo. Karena. Saya masih belum kasih tau. Terus. Istri saya juga. Yang gimana. Iya bentar lagi pulang kok. Jadi istri saya juga lagi ke. Konser Rosa kan. Jadi iya bentar lagi pulang. Gak tau. Saya gak kepingin. Istri saya tau dulu. Karena. Mami Rosa kan udah pernah datang ke Bronis. Dimana saya janji mau datang ke konser dia. Kalau saya gak datang. Pasti. Buat saya gak. Menepati janji. Dan minimal. Eh. Saya bisa diwakili oleh. Kedatangan istri saya kesana gitu. Jadi. Saya datang. Eh. Istri saya kesana. Jadi saya hanya mau Pak Roy. Disana ya. Terima kasih untuk semua. Eh. Dokter. Saya tiba-tiba dalam waktu tiga hari. Bisa kembali berdiri. Ini hari Minggu. Saya bisa kembali berdiri. Dan. Saya juga. Gak. Eh. Bilang ya. Saya minta maaf sama. Yo maaf ya. Ayah sakit tapi gak bilang ke Onyo. Karena. Eh. Ayah tau pasti Onyo. Kepikiran banget. Dan gak. Memilih untuk membatalkan pergi. Sementara ada beberapa lokasi yang sudah. Janji untuk. Eh. Kita pasti datang. Dan saya gak mau. Saya orang yang paling gak bisa. Gak nepatin janji. Jadi. Kesana saya diwakili oleh istri saya. Kesana saya diwakili oleh anak saya gitu. Jadi. Saya lagi berjuang. Ya. Saya masih menunggu darah yang datang. Saya tidak bisa apa yang saya cerita. Apa yang lagi saya jalanin gitu. Tapi. Eh. Bersyukur. Eh. Darah datang malam hari itu juga ya Pak Roy. Ya. Apa. Bergantian ya. Hari. Enggak hari itu semua datang barengan apa satu-satu ya. Ya. Memang ceritanya lo butuh darah mak. Jadi. Saya gak bisa cerita apa yang lagi saya jalanin. Tapi. Eh. Eh. Hari itu butuh darah yang. Saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan saya. Karena. Eh. Darah yang saya harus butuhkan datang dengan tepat waktu. Itu. Ya mungkin orang yang pernah tahu. Ngerasain itu tapi. Tahu. Jadi. Tapi kalau. Tapi kalau. Jujur. Kita aja yang disini. Orang yang kerja sama. Lu aja. Kita gak tahu apa yang lu lakuin weekend kemarin Oma. Karena gue tahunya lu juga. Pergi ke Semarang. Ya. Tapi sebenarnya gak boleh gitu juga Mak. Tolong kabarin. Karena kan di. Ruangan IC itu memang tidak boleh ada yang di kunjungi gitu. Jadi. Bukan maksudnya ngunjungin sih. Setidaknya lu kasih tahu. Ya. Setidaknya kasih tahu. Karena. Ya gue sih gak tahu ya. Wendy. Apakah Janet. Apakah crew. Mereka perlu banget lu atau enggak gitu. Tapi gue perlu lu Mak. Ya. Jadi maksud gue. Lo hidup itu bukan cuma nama Wenda sama Onyo doang. Ya. Gitu loh Mak. Jadi. Ya. Gue juga gak perlu. Harus menjadi prioritas dalam hidup lu sih. Enggak Mak. Tapi. Gue gak suka kalau. Kita dapat kabar itu di saat. Yang kita gak bisa berbuat apa-apa buat lu juga gitu. Gue tahu lu kuat. Tapi gak setiap permasalahan itu bisa lu kerjain sendiri Mak. Lu harus ingat itu juga. Dan. Gak semua itu musuh lu. Masih banyak. Orang-orang yang. Ada di sekitar lu Oma. Ya. Makanya gue. Sekarang ini lagi berusaha untuk ya. Kuat. Dan. Maaf kalau. Lagi. Punya rasa gak percaya diri. Atau gak percaya ke seseorang karena. Sering berkomunikasi tapi. Dia ikut. Masuk di dalamnya gitu. Jadi. Saya tuh kayak lagi. Saya bilang sama. Siapa ya tadi pagi Ojan. Jan. Matiin semua sosial media. Gue. Takut gitu. Jadi. Takut banget. Sampai. Bagaimana saya harus menjelaskan gitu. Karena saya bener-bener memilih. Semuanya peranan. Dan hari ini dimana ada typing untuk. Dairi Donsu untuk ulang tahun anak gue yang. Cewek-cewek gitu. Jadi. Ketika mulai. Saya baru keluar dari kamar. Ya. Pagi dalam kadang kurang tidur. Mereka terayak. Ayah gitu. Jadi itu malah buat saya akhirnya. Jadi. Satu kata itu buat saya. Kayak. Terpukul sekali. Dan. Saya membuang waktu lagi untuk tidak memperhatikan mereka. Tapi memperhatikan hal yang. Buat saya. Kokonya ini lagi butuh. Diluruskan. Sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi. Di. Di. Di aminkan. Untuk sebuah cerita. Salah. Tidak. Lebih salah gitu. Jadi makanya. Saya tidak. Berharap atau. Memohon. Dikasihanin tidak. Tapi. Dalam hal ini. Saya lagi capek. Maaf banget. Karena. Bukan apa yang saya lagi jalanin. Tapi. Saya yakin semua orang tua pasti tahu. Miliki anak usia yang belasan. Tidaklah gampang. Bahkan. Jadi. Bertrand mau bersahabat sama siapapun. Takut. Ya. Jadi. Saya. Ya. Gak. Kayak gak selesai-selesai. Gitu ceritanya. Makanya. Saya bilang gini. Mungkin saya. Menangis. Ini saya lagi lelah. Banget. Jadi jangan bilang. Saya baper. Jangan saya bilang gini. Karena. Saya bagi tugas sama istri saya. Kamu buat. Onyo. Talia tadinya ketawa aja. Saya. Dan teman-teman pasti saya akan pikirin dengan cara yang lain. Tapi. Saya memang. Orang yang. Gak pernah. Peduli sama diri saya sendiri. Tapi saya. Pasti terganggu. Kalau itu. Mengganggu istri dan anak-anak saya gitu. Tapi disini. Kita sebagai host. Yang punya program. Stripping setiap hari. Mungkin yang bisa kita sampaikan adalah disinilah tempat kita bisa melakukan klarifikasi dan bercerita. Tanpa dipotong dan dikurangi dan dilebih-lebihkan. Dan semoga apa yang Ruben katakan disini bisa menjadi sebuah informasi dan klarifikasi penting untuk manis semua yang sedang menyaksikan ini. Omong istirahat dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.